Pemirsa kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2022 menuai polemik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizal Patria menegaskan kenaikan anggaran ini masih berpeluang untuk dipangkas. Anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Tahun 2021, DKI Jakarta menganggarkan belanja, gaji, dan tunjangan anggota Dewan sebesar Rp150,9 miliar. Tahun ini, DKI Jakarta menganggarkan Rp177,4 miliar atau naik sebesar Rp26,43 miliar. Rincian ini tertuang dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara DKI Jakarta 2022. Terdapat 16 poin gaji dan tunjangan, sehingga total setiap anggota Dewan bisa mengantongi lebih dari Rp139 juta setiap bulannya. Tunjangan yang didapat diantaranya termasuk tunjangan keluarga, tunjangan beras, hingga tunjangan komunikasi, perumahan, transportasi, dan iuran jaminan kesehatan. Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, kenaikan anggaran ini masih berpeluang untuk dipangkas. Hal itu bisa dilakukan jika ada ketentuan yang dilanggar. Riza menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta sudah melalui proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, peningkatan anggaran hak keuangan dan administratif DPRD dimungkinkan selama tidak melanggar aturan, rasional, dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.